Usai disebut unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi Dodo, di Solo, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi datang ke kediaman pribadi Jokowi di kawasan sumber Solo. Kami siang, Lutfi mengaku ia menemui Jokowi sebagai bagian dari komunikasi sebelum adanya penetapan KPU terkait hasil Pilgub Jawa Tengah. Pertemuan ini terjadi selang sehari setelah pasangan Lutfi Tachiasin unggul atas pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei. Usai pertemuan, Jokowi meminta yang menang jangan jumawa dan yang kalah bisa mencoba maju di pilkada berikutnya. Ia juga membantah ada pesan khusus untuk Ahmad Lutfi dalam pertemuan itu. Ini bentuk-bentuk komunikasi yang harus kita jalin dan manakala nanti seandainya sudah ada penetapan tetap dari KPU kan sudah ada hal-hal yang perlu kita laksanakan. Tapi hari ini? Ini bukan masalah penting dan tidak. Satu, kita memberikan direktif terkait dengan Suri Tola dan beliau. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan partai yaitu Gerindra itu sendiri. Dan yang ketiga, keperlanjutan daripada pemerintah yang akan datang. Contohnya, integrasi pemerintah pusat dan wilayah kan harus terbentuk dalam rangka mendukung pemerintahan yang akan datang. Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalahpun nanti lima tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Pak Jokowi boleh sedikit spesifik, tadi Pak Lufi kan kemarin sekalian gitu ya. Ada mungkin pesan-pesan yang disampaikan loh Pak Lufi gitu? Nggak, nggak ada. Apa Pak, silaturahmi? Nggak ada, nggak ada. Silaturahmi aja. Pesuai pasangan Ahmad Lufi, Taj Yassin Unggul, hitung cepat sejumlah lembaga survei, calon wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Hendra Brihadi, mengaku menerima hasil perolehan sementara ini. Menurut Henry, semua strategi telah dilakukan tim pemenangan. Yang minta maaf kepada para pendukung Jika hasil sementara menunjukkan keunggulan paslon lain. Semua strategi sudah dijalankan oleh kedua belab, ya baik kami maupun di 0-2 ya, 0-1 atau 0-2. Jadi kalau hasilnya seperti itu, ya berarti strategi mereka mungkin sedikit lebih, strategi mereka mungkin lebih baik. Saya berpikir positif aja, pikir semuanya, pasti semua pendukung kita terbukul. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman partai, relawan yang selama ini mendukung Andi Kahindi bahwa hasilnya tidak baik sejauh ini, saya mohon maaf. Tapi saya bangga kok, kita udah bersama-sama selama hampir 62 hari kampanye. Terima kasih.